Assalamualaikum teman-teman semuanya kembali lagi di channel Yogi Briono Di video kali ini aku akan men-share tutorial bagaimana caranya memasang TWRP di semua merek Android atau semua tipe Android disini untuk tutorial ini dibuat karena beberapa waktu yang lalu aku men-share tutorial cara memasang file melalui TWRP ya disitu banyak banget yang nanya Bagaimana sih cara pasang TWRP di semua Android atau di handphone Android Nah untuk caranya ini sama ya maksudnya bisa untuk semua Android karena kebetulan dulu aku pernah pakai Nokia X dan caranya itu sama enggak hanya handphone Xiaomi aja yang bisa pakai tutorial ini ya Nah sebelum lanjut ke video intinya jangan lupa untuk like komentar subscribe channel ini agar terus berkembang Oke kita langsung ke membahasnya ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan untuk kelancaran pemasangan TWRP ini ya yang pertama tentunya kalian harus mempersiapkan handphone kalian kalau handphone kalian merk Xiaomi kalian harus sudah UBL ya untuk tutorial UBL disini aku enggak akan membahasnya ya karena cukup memakan waktu dan kebetulan handphone ku udah UBL jadi ya kita skip aja untuk tutorial UBL disini saya anggap kalian sudah UBL Oh ya untuk handphone tipe lain kalau nggak salah ada yang harus UBL sih kayak Zenfone Max Pro M1 ya dan M2 kalau nggak salah itu harus UBL untuk cara UBL buat kalian yang belum UBL kalian bisa cari tutorialnya di Google atau YouTube ya Oke selanjutnya setelah kalian mempersiapkan handphone tentunya juga kalian harus mempersiapkan kabel USB nah kalau ngomong kabel USB pasti berkaitan juga dengan komputer atau laptop ya untuk kalian yang belum ada komputer atau laptop kalian bisa pinjam dulu ya atau bisa main-main sebentar ke warnet karena memang untuk menginstal ini memerlukan komputer atau laptop untuk pemasangan TWRP nya setelah kalian mempersiapkan hal tersebut kalian juga harus mendownload file ADB Facebook ya karena memang untuk penginstalan ini kita masuk ke mode Facebook jadi kalian harus download file file ADB-nya link ada di deskripsi selain itu juga harus mendownload file TWRP nya tentunya untuk file TWRP nya sesuaikan dengan merek handphone kalian ya untuk linknya ada di deskripsi ya ini contoh linknya ya ya yang ini kalian sesuaikan dengan merek handphone kalian jangan sampai salah karena kalau salah bisa beragibat fatal ya sini misalnya saya pakai Xiaomi Redmi Note 4x ya kita sesuaikan Hai nah untuk link downloadnya ada di ini ya kita bisa pilih salah satu Amerika satu Europe saya primary yang Amerika saja lah kita coba di sini nah ini ada versi terbaru sampai versi yang terlama dan saya sarankan download yang versi terbaru aja agar lebih mudah gitu ya eh misalnya handphone kalian tidak ada di daftar ini ya kalian bisa download di forum handphone kalian misalnya di Facebook atau di XDA ya XDA kalian bisa cari di situ karena memang untuk TWRP ini ada beberapa handphone yang nggak ada ya di sini Oke saya anggap kalian udah paham ya kita langsung aja masuk ke mode PC atau langsung ke tutorial pemasangannya Oke kita masuk ke PC Oke di sini kita udah masuk ke mode PC atau laptop sekarang kita cek file yang udah kita download tadi itu file adb dan TWRP sesuai dengan handphone kalian ya kemudian kemudian selanjutnya kita ekstrak file adb-nya disini kita ekstrak maka akan muncul folder baru ya yaitu folder adb isinya seperti ini selanjutnya kita pindahkan file TWRP ini ke dalam folder adb kita paste disini selanjutnya kita melakukan penginstalannya ya sebelum melakukan penginstalan langkah baiknya kita rename file TWRP nya ini ya agar lebih mudah diingat nanti saat penulisan scriptnya kita rename rename-nya sesuai kalian aja ya disini aku pakai kata mido aja biar mudah diingat Hai kalau udah selanjutnya kita matikan ponsel kita dengan menekan tombol power sampai mati ya kalau udah kita tinggal kita tinggal nyalakan kembali dengan menekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan sampai muncul logo Facebook ya maaf ya nggak bisa ilustrasikan langsung karena nggak ada kamera kalian tekan cara bersamaan ya tombol tersebut nanti setelah kalian tekan tombol power dan tombol volume down secara bersamaan nanti akan muncul Facebook ya seperti ini untuk logo Facebook di Xiaomi akan muncul seperti ini ya kalau kalau sudah muncul logo seperti ini langsung kalian colokkan file maksudnya USB covernya ya sampai muncul seperti itu Nah kalau udah sekarang kita masuk ke penginstalannya penginstalannya kita masuk ke comment from caranya tekan shift terus kemudian 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 klik kanan Hai emm nanti di sini ada tulisan open comment window here ya emm biasanya ada muncul di sini kebetulan di laptopku nggak ada di bagian sini emm tapi ada di sini ya kalau kalian sama seperti penyaku berarti kalian kemudian yang tinggal tekan shift di sini di folder adb nya kemudian klik kanan lalu ah disini akan muncul open command window here kita klik ya Nah kalau udah muncul seperti ini kita langsung masukkan penginstalannya Hai untuk penginstalannya kita cek dulu apakah iPhone-nya udah berdeteksi dengan menepikan Facebook devices kita enter oke kalau udah muncul angka dan huruf seperti ini berarti headphone kalian sudah terdeteksi kalau belum kalian bisa pakai PDA net untuk emm memasang drivernya ya agar terbaca di komentar kalian kalau udah selanjutnya kita emm flash emm itu ya emm tp-nya dengan mengatikan flash emm maaf flash boot flash recovery kemudian kita tulis nama yang udah kita rename tadi ya ya disini aku pakai video itu terus jangan lupa ekstensinya ya gitu titik img kalau udah kita tekan enter nah maka akan kalau berhasil maka akan muncul seperti ini ya finish blablabla kalau udah kita tinggal cabut kabel USB nya dari handphone kita kemudian kemudian kita coba masuk ke mode TWRP kalian bisa matikan dulu ponselnya atau langsung tekan tombol power plus volume atas secara bersamaan kalau udah kita lepas tombol powernya kemudian masih dengan menekan tombol volume atasnya ya maka akan muncul logo TWRP nya untuk masuk ke TWRP memang harus menekan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan ini ini adalah contoh dari tampilan TWRP nya ya disini ada menu install wipe backup restore mount setting advance dan reboot untuk install ini fungsinya untuk menginstall file-file flashable ya biasanya lewat install dan juga untuk menginstall misalnya custom ROM ya biasanya disini dan wipe ini adalah untuk menghapus file sistem dan dalvik di cace dan biasanya lewat sini untuk sebelum penginstalan custom ROM ya dan backup ini untuk membackup ROM ROM yang sedang terinstall ya ya restart ini untuk merestort yang tadinya sudah di backup ya untuk yang lainnya mungkin kalian bisa cari infonya ya di Google atau di YouTube ya ya selanjutnya setelah kalian masuk seperti ini ini untuk kembali ke homescreen kalian caranya pilih reboot ya yang ini pilih reboot kemudian setelah pilih reboot kalian pilih reboot system setelah reboot system nanti akan jika muncul seperti ini kalian pilih yang do not install aja ya tapi gak apa-apa sih kalau mau di install aja tapi pilih yang swipe tapi saya biasanya pilih do not install kalau udah maka akan masuk ke homescreen seperti ini ya tapi biasanya restart dulu sih ya mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya saya mohon maaf kalau videonya kurang jelas ya karena mungkin emang karena tidak direkam ya untuk bagian di penginstalan di Facebooknya itu ya karena ya keterbatasan peralatan ya semoga kalian-kalian bisa paham lah ya yang saya maksudkan ya mungkin cukup sekian sampai jumpa ya 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 Terima kasih.